Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu Kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah Hilman menanya Kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang Dipatok ayam kalau seringkali kita gak dengar Makanya kalau sekarang di antara kita Pengen memperbaiki rezeki kita Maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita Karena rezeki itu Salah satunya dibagikan Antara waktu fajar dengan waktu syuruh katanya Jadi harinya seorang hamba Dipastikan, dibagikan rezekinya itu Ketika waktu fajar dan waktu syuruh Nah sekarang bagaimana mungkin Kita pengen kebahagiaan rezeki Tapi di jam-jam itu kita masih ngapain Kita masih tidur Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu Nah yang ketiga Sholat subuh itu Atau waktu di subuh hari itu Adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik Antara kita orang beriman dengan orang munafik Jadi kalau ada orang Yang Tidak menghadirkan sholat subuh berjamah di masjid Maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik Karena kalau dia tahu Begitu besarnya Keutamaan sholat subuh berjamah di masjid Maka dia akan berangkat Walaupun dengan cara Merangkat Berdengar keterangan ini ya Kalau seandainya manusia tahu Begitu luar biasanya Keutamaan sholat subuh berjamah di masjid Maka Dia akan memaksakan dirinya berangkat Walaupun dengan cara Merangkat Ada satu kisah kan Seorang sahabat yang Buta matanya Tidak bisa melihat Kemudian Bertanya kepada baginda Rasul Ya Rasulullah Bolehkah aku tidak berangkat ke masjid Apa jawaban Nabi Hal sami'tan nida Apakah engkau mendengarkan azan Itu pertanyaannya Apakah engkau mendengarkan azan Kemudian sahabat itu menjawab Naam ya Rasulullah Iya ya Rasulullah Kalau telingamu Masih mendengarkan suara azan Tidak ada alasan untukmu Untuk tidak berangkat ke masjid Allah Kecuali sakit Kecuali barangkali mungkin kondisinya Dororot Seperti Kemarin-kemarin ya Di tengah Corona yang begitu luar biasa Mungkin Disini juga lockdown kan ya Lockdown gak disini Ditutup dan segala macam Alhamdulillah ya Sekarang sudah mulai Aktif lagi Bergairah lagi Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Lebih baik daripada Ramadan tahun lalu Gimana alistihat Buka terawih apa enggak nih Insya Allah ya Mudah-mudahan Aktif lagi Ramain lagi Mudah-mudahan lah Mudah-mudahan Karena Apa namanya Itulah Di antara nikmat yang luar biasa ya Yang bisa kita hadirkan Nah Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kita tahu Keutamaannya Bahwa orang yang Solat subuh berjamah di masjid Akan dijaga oleh Allah Orang yang mengisi hari-hari Kebaikan Di waktu subuh Akan diberikan keberkahan Dia akan semakin Ditingkatkan imannya Dan yang paling luar biasa Saat setelah Solat subuh itu Dia menghadirkan Hal-hal lain yang barangkali Jadi amalan dalam hidupnya Contoh misalnya Sodakoh Ibu bapak Yang dirahmati Allah Kalau kita udah Solat subuh Kemudian kita Ta'lim seperti ini Ada keterangan Yang menyebutkan Barang siapa yang Solat subuh berjamah di masjid Kemudian dia Duduk Duduk Sampai datangnya Waktu syuruk Duduknya ngapain ustad Ta'lim Zikir Munajat Berdoa Sampai datangnya Waktu syuruk Kemudian setelah itu Dia solat dua roka Maka dia mendapatkan Pahala Sepulang dari itu semua Seperti haji Dan umroh Sempurna 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 Jadi hari ini Pagi ini Ayah bunda Bapak ibu Jangan khawatir Ketika kita duduk Seperti ini Setelah kita solat subuh Maka kita Insya Allah Insya Allah Kita minta kepada Allah Mendapatkan Pahala haji Dan umroh Sempurna 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 Coba Ahilman Tanya Jamaah disini Siapa yang belum Pernah Berangkat Haji Dan umroh Angkat tangan Oke Sekarang ganti pertanyaannya Siapa diantara Bapak ibu Yang pengen Banget Berangkat Haji dan umroh Pengen banget Angkat tangan Amin Amin Insya Allah Ada satu Ada satu keterangan Hadith Dari seorang hamba Malakani yang Zilani Turun Dua Malaikat Jadi bapak ibu Ayah bunda Rekan-rekan sekalian Setiap pagi Dalam kehidupan kita Itu turun Dua Malaikat Berapa Dua Allahu Akbar Ternyata Dua Malaikat Ini Berdoa Kepada Allah Apa doanya Malaikat Yang pertama Berdoa Doanya adalah Allahumma Ya Allah A'ti Berikanlah Munfiqan Kepada orang Yang gemar Berinfak Kepada orang Yang berinfak Di pagi hari Tadi itu Khulafa Ganti Yang lebih baik Daripada apa Yang dia infak Itu Malaikat Yang pertama Tapi ada doa Malaikat Yang kedua Apa doanya Allahumma Ya Allah A'ti Berikanlah Mumsikan Kepada orang Yang pelit Medit Kopet Meregeese Buntut Kasir Dan segala macamnya Ya Talafa Kebinasaan Kehancuran Dari apa yang Diberikan Kepadanya Nih Kalau hidup kita Pengen lancar Pengen berkah Pengen dapat Kemudahan Awali Pagi hari kita Dengan Berinfak Bersodak Tidak Tidak standing Si Terima kasih.